ke Panwaskap Bangkalan karena diduga melakukan manipolitik terhadap kepala desa yang ada di Kabupaten Bangkalan. Laporan ini merupakan kasus pertama Panwaskap Bangkalan dalam tahapan masa kampanye Pilkada 2018 ini. Farid Al-Fousi, salah satu calon Bupati Bangkalan yang mendapatkan nomor urut 1, tadi siang dilaporkan 4 KDS di Bangkalan ke Panwaskap Kabupaten Bangkalan, karena diduga melakukan manipolitik untuk memenangkan kontestasinya dalam Pilkada 2018 di Kabupaten Bangkalan. Empat kepala desa yang melaporkan dugaan manipolitik yang dilakukan salah satu calon, yaitu Kepala Desa Tersangerahan Kuanyar, Kepala Desa Gili Timur Kamal, Kepala Desa Tanjungan Kamal, dan Kepala Desa Mertajasa Bangkalan. Dalam laporannya kali ini, pelapor didampingi kuasa hukumnya juga menyerahkan berat bukti ke Panwaskap Bangkalan berupa uang tunai sebesar 40 juta rupiah foto dan video saat ada pertemuan. Soleh kuasa hukum pelapor mengatakan, pihaknya melaporkan dugaan manipolitik terbesar dalam sejarah Pilkada Serentak, di mana satu orang mendapatkan 10 juta rupiah, dan pada tanggal 16 kemarin, di rumahnya calon bernama Farid Al-Fousi, di Galaksi Bumi Permais Surabaya, ada pertemuan yang dihadiri sekitar 30 kepala desa. Dan satu kepala desa mendapatkan uang 10 juta rupiah, dan ini bentuk down payment. Jika mereka bisa ikut memenangkan calon, akan ada pertemuan lanjutan. Tentunya tidak hanya 10 juta rupiah yang akan diterima tiap kepala desa, namun bisa lebih. Kita melaporkan dugaan manipolitik, dan ini adalah manipolitik terbesar di dalam sejarah Pilkada Serentak. Ya kan, satu orang mendapatkan 10 juta, dan pada malam tanggal 16 di rumahnya calon, yang bernama Farid Al-Fousi, di Galaksi Bumi Permais Surabaya, ada pertemuan sekitar 30 kepala desa. Satu kepala desa dapat uang 10 juta. Ini adalah bentuk down payment. Artinya DP, kalau mereka bisa ikut memenangkan Farid, nanti akan ada pertemuan lanjutan. Kalau ada pertemuan lanjutan, tentu tidak hanya 10 juta yang diterima, tapi lebih. Mustahim, Ketua Panwas Kampangkalan, mengatakan secara formil dan materiel, sudah memenuhi syarat, dan pihaknya sudah memberikan tangga terima, termasuk form 1A3-nya sudah diberikan. Karena pelanggaran ini sudah menjurus ke pelanggaran pidana, Panwas akan berkoordinasi pleno dengan sentra Gakumdu, baik dari kepolisian maupun dari kejaksaan, dan rencananya besok akan dijatuhalkan melakukan pemeriksaan, baik dari pelapor dan saksi, ataupun terlapor dan saksi. Saat formil dan materiel sudah mau dengan syarat, sudah kita keluarkan laporan anda ini. Tangga teman yang sudah kita berikan, 0,1A3-nya juga sudah. Karena ini menjurus ke dalam pelanggaran hukum, pelanggaran pidana, kita masih harus melakukan koordinasi pleno dengan seterah Gakumdu, baik dari kepolisian dan kejaksaan. Hari ini kita lakukan, kalau memang itu memenuhi unsur untuk pelanggaran pidana, kami akan dikawarkan besok untuk pemeriksaan pelanggaran saksi, untuk kemudian kita juga beriksa, terlapor dan saksi-saksi dari berlapor. Berdasarkan undang-undang PANWAS, hanya diberi waktu 3 persuh hari untuk melakukan pemeriksaan pelapor dan saksi-saksi, maupun terlapor dan saksi-saksi untuk menyelesaikan kasus ini. Ismail Hasim dan Muhammad Syahid, QTV.